Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Sekarang posisi di Masjid Arwahmah Yang saat ini hari Minggu Ini acaranya pembersihan karpet Mumpung hari masih pagi jadi Ini ada Pembersihan karpet Coba kita lihat-lihat ini Prosesnya Pembersihan karpet Supaya Supaya karpet lebih bersih Karena lama tidak dicuci Jadi kita bersihkan Ini dari mana ya mas? Dari PT Luxtasindo Lestari Dari PT Luxtasindo Ini untuk percobaan di sini Atau Kebetulan dari kantor kami Ini mempunyai produk baru Yaitu Namanya Speed Royal Speed Royal seperti ini mas ya Dan ini satu alat itu tiga fungsi ya mas Bisa nyedut kering Bisa digibasah Langsung kering selama 1-2 jam Yang ketiga untuk pengepelan Pengepelan juga bisa Lantai ini perlu disabu Tadi perlu disiram pakai air Langsung kita sedut Langsung jering Kelebihannya dari Kelebihannya yang baru ini Pak ya Ini lebih besar masingnya ya Yang lebih besar dari mana? Yang sebelumnya Ini kan produk baru Berapa anggota biasanya Kalau cuci karpet seperti ini? Maksudnya? Untuk yang membersihkan Memerlukan Berapa tenaga untuk mesin ini? Atau sendiri bisa? Sendiri bisa Berdua bisa Berdua bisa Bisa ya Jadi yang diperlukan itu Hanya air kalau anu ya? Benar Kita lihat caranya Membersihkan Ini belum pakai air ini ya? Belum apa? Belum Yang pertama itu Sedut kering Sedut kering pertama Yang kedua Nanti disiram pakai air Oh dibasahi ya? Masih kita sedut Dalam waktu 1-2 jam Yang ingin-angin Langsung kering Langsung kering Berarti ini memperkenalkan Kita kenalkan mesin baru Satu unit itu Komplit Berapa harganya? Nanti bisa dibicarakan Bisa dibicarakan Oh Liatualitas gitu Oh gitu Jadi didimokan dulu Baru kita Masalah harga Ini kawan Jadi Seperti ini Cara kerjanya mesin ini Seperti biasa Yang dipakum Nanti yang kedua Dikatanya Mas Jani Dikepiuri air Habis itu Disedot Setelah menunggu Dikipas Berapa menit? 1-2 jam Oh 1-2 jam Sudah kering Juga dikasih pengharum Ada itu apa? luar pengharumnya juga kalau ini sudah dapat free sabun sama parfumnya ini parfumnya iya wangi jadi selain mesin itu dapat free sabun atau pengharum seperti ini ini paru sangat kering belum dicucit ini kalau kena tangan ini datang pak soalnya gak anu marbote pakai apa jenis bukan pakai sajadah jadi gak merasakan iya kita nyalain marjon yang memang alatnya kurang maksimal ini gak bisa nyalain marjon disini pak ini kok karena kok kini mau ngomong-ngomong ada, tapi bersih tadi bersih jokit nah, jokit nah gue gak jengit loh kamu mau ditakut gue gak bersih loh itu belum belum ngecat ini itu belum belum nge-sampang itu tanpa disadari setiap hari disudah sama jamaah bagus loh bersih bagus bersih ini jamaah ini jokit coba kita cuci pak mohon maaf pak ini nanti saya upload ke youtube boleh? boleh? boleh ya terima kasih semoga karpetnya bersih jamaah bisa kerasan juga alatnya tidak mahal jadi kita beli kalau tidak mahal menurut yang jualan tidak mahal menurut yang jualan tidak mahal nanti proses pencuciannya pak oh ini yang mulai ya ini pengarung sudah dituangkan haro pak nah seperti ini disirami kalau ada tumpahan kopi ini disikat tukasnya ini mas masuk kopi nanti biasa hati loh biasa hati kalau ada kopi tadi berarti pemakmur kerja bakti ini lagi-lagi kurangi karena kopo SPP besar yang margot enggak bisa pangkat gantung supaya ada alhamdulillah sama kotoran yang kurban air sama kotoran itu air kotoran yang ini kelihatan kotorannya ketare seperti ini kotorannya kelihatan sekali hitam-hitam kotorannya kelihatan sekali ketare jadi yang masih bisa naik lagi jadi yang bikin keras karpet itu karena debu yang mengumpal gitu gak perlu ditekan tinggal ditarik aja ini ratusan begitu cewek tanya oke di sini ya nanti lihat 2 tahun ya berapa-berapa sekali berapa bulan sekali atau berapa-berapa selesai berapa-berapa selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati